Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Apakah kamu dan dia itu cocok? Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Apakah kamu dan dia itu cocok? Oke, kita mulai aja ya Kita cari tahu dulu dia ini siapamu Oke Aku lihat orang ini adalah orang yang sejujurnya punya chemistry yang kuat dengan kamu Orang ini sangat menyukai kamu Bahkan orang ini sangat senang ya Memiliki kamu atau dekat dengan kamu atau kenal dengan kamu Bahkan kalau aku lihat kamu dengan dia sama-sama saling suka ya Sama-sama saling mencintai Aku lihat disini Cuma orang ini kalau aku lihat memang sedang melakukan healing ya Dia sedang mencoba untuk menyembuhkan patah hati Dari entah ini masa lalunya Entah ini dari kamu Tapi intinya orang ini tuh lagi healing Lagi mencoba untuk membebaskan diri dari hubungan yang toxic Dan atau kecanduan Hubungan yang addictive ya Addiction Jadi kalau aku lihat dia butuh Butuh waktu ya Butuh waktu untuk menyendiri Untuk tenang saat ini Tapi ternyata kalau aku lihat Orang ini masih sering melihat fotomu Masih sering merindukan kamu ya Bahkan sering menghayalkan kamu Sering bernostalgia tentang Ya yang selama ini pernah kalian lakukan Sering keinget-inget sama dia gitu ya Terus itu kalau aku lihat disini Seperti ada kebenaran yang terungkap disini Mungkin dia akhirnya tahu Bahwa dia memang mencintai kamu banget ya Terus juga akan ada kejelasan disini Tapi karena gini Dia kan harus menyelesaikan dulu patah hatinya Agar tidak menimbulkan masalah Maka dari itu orang ini tuh Sedang mencoba untuk menyelesaikan Apa namanya Patah hatinya terlebih dahulu ya Sehingga aku lihat disini Dia sedang melindungi dirinya Dari kebingungan ya Orang ini pengen memastikan ya Memastikan tentang segala sesuatunya Bisa berjalan dengan baik Dan ini kayaknya memang butuh Diri dia sendiri yang menyelesaikannya Tapi walaupun Orang ini lagi Menarik diri dari kamu Atau lagi Menyendiri Orang ini masih sering Melihat kamu ya Masih sering menstalking kamu Masih sering ngefokusin kamu Masih sering ya Lihat-lihat status kamu Atau apapun Di media sosialmu yang sedang kamu upload Dia sering memantau kamu kok Dia sering melihat perkembangan dari kamu Dan disini ada soulmate Dia menganggapmu adalah pasangan Belahan jiwa dia Memang orang ini tuh Kayak secara batin tuh Sudah Sudah mantepnya itu ke kamu Gitu loh Ya Kayak Udah gak ada yang lain Mau Mau dia pergi sejauh apa Juga Arti dari hidupmu Di hidup dia itu Kayak Sangat kuat gitu loh Ya Terikatnya Jadi kalau aku lihat disini Orang ini tuh Memang serius sama kamu Ya Memang serius Oke Aku akan ambil tiga kartu Untuk melihat karakter dia ya Age of sword Age of wands Dan The hangman Oke Karakter orang ini Nampaknya Sering sekali Memperlihatkan semua Kekurangannya ya Bahkan disini aku lihat Memang orang ini Bisa menjadi orang yang Lebih berbahaya Karena disini Orang ini tuh Bisa menjadikan Pikiran dia itu Jadi tajam Sehingga Mungkin dia ini Memanfaatkan Untuk Menipu daya Dengan Trik Atau dengan Apa namanya Apa namanya tuh Pola pikir gitu ya Jadi Orang ini mungkin Cerdas Sehingga Dia itu orangnya Bisa licik gitu ya Dia Dia pintar Untuk Mempermainkan Situasi Ya Dia pintar Bermain Skenario Dia pintar Bermain Mempermainkan Pola pikir Seperti itu Intinya orang ini Aku lihat memang Cerdas Terus itu juga Apa ya Dari bahasa ya Dari bawaan Untuk berbahasa Atau berbicara Itu dia bisa Merubah Itu menjadi senjata Atau pedang Yang Berpotensi Menyebabkan Kerusakan Gitu ya Entah mungkin Dia ini pintar sekali Memanipulasi Pintar sekali Apa namanya tuh Menghasut Pintar sekali Menggoda Pintar sekali Membuatmu terbuai Seperti itulah Intinya ya Sehingga Disini Orang ini Apa ya Banyak membuat Membuat kekecewaan Membuat kesengsaraan Pada orang lain Orangnya juga Aku lihat memang Terkadang Tidak memiliki Kedewasaan Ya Atau pemahaman Untuk memahami Keselarasan Yang dia timbulkan Saat Apa ya Melakukan Taktik itu ya Melakukan Strategi itu Jadi apa yang Dia tindak Dia lakukan Itu kayak Apa ya Semacam kayak Ketidakdewasaan Aja Gitu ya Bentuk dari Ketidakdewasaan Dari segi ini Bahkan Kalau aku lihat Apa yang Dia pernah katakan Apa yang Dia bicarakan Itu kadang Tidak benar-benar Sesuai Dengan Kenyataannya Gitu ya So Kamu memang Harus berhati-hati Dengan orang ini Karena Kalau aku lihat Apa ya Kayak Apa yang dia Perbuat Apa yang dia Lakukan Itu justru Bisa Beresiko Merusak Keadaanmu Ya Mungkin secara mental Ya bisa Dan dia mungkin Kamu sering banget Dibohongin Dikecewakan Dicampakkan Seperti itu Intinya orang ini Pinter bermain Kata-kata Terus itu juga Aku lihat Orangnya memang Sangat pintar Bermain Mempermainkan Pikiran ya Memainkan Permainan pikiran Sehingga Orang ini Kayak bersikap Dingin Atau tidak Perduli Terhadap Kamu Sehingga Menimbulkan Beban Emosional Di hubungan ini Karena Kalau aku lihat Jadi Banyak menyebabkan Konflik Yang membuat Kamu itu Sering paranoid Sama dia Jadi gini Ketika Orang ini Punya strategi Trik gitu ya Triknya itu tuh Sasarannya adalah Permainan Pada pola pikir Ya Nah Cara Strateginya itu Adalah Memperlihatkan Diri dia Yang dingin Diri dia Yang cuek Diri dia Yang tidak peduli Terhadap kamu Sehingga Nanti kalau dia Udah menunjukkan Kecuekan dia Tidak peduli dia Tiba-tiba dia Pergi Tiba-tiba dia Nge-ghosting Tiba-tiba dia Entah ke Entah berantah Mana gitu ya Kamu mulai Kecarian Kamu mulai Panik Kamu mulai Paranoid Apakah aku Salah Apakah ada Kata-kata aku Yang salah Apakah aku Kurang ini Apakah aku Kurang itu Seperti itu Sehingga disini Kamulah yang Akan lebih banyak Action Sehingga disinilah Kamu yang akan Lebih banyak Kecarian dia Kayak gitu ya Orang ini pintar sekali Mempermainkan Apa namanya Pemikiran Pikiran gitu ya Dan aku lihat Memang Hubungan kalian ini Penuh dengan beban Secara emosional Yang banyak Menyebabkan Konflik Terus itu juga Kalau aku lihat disini Banyak menyebabkan Kekecewaan juga Bagi kamu Ya Dan Orang ini tuh Sangat senang Sekali Memulai Hal-hal baru Atau Berkenalan Dengan orang-orang Baru Ya Intinya Orang ini tuh Suka sekali Membuka Lembaran baru Kayak gitu deh ya Orang ini Orang yang Suka kebebasan Orang ini Punya jiwa petualang Sehingga Orang ini Suka Apa ya Mengeksplore diri Dengan wawasan-wawasan Yang baru Gitu Dan Kalau aku lihat sih Memang banyak Pengalamannya Orang ini Sehingga Kalau misalkan Dia Apa ya Gini Kayak ada pepatah yang mengatakan Mati satu Tumbuh seribu Nah Misalkan Dia putus dari seseorang Dia akan dengan mudahnya Cari yang lain Karena memang Orang ini Ya Punya banyak Mungkin punya banyak talent Ya Punya banyak talenta Atau memang dia Karena dia banyak sekali Apa itu Experience Pengalaman Sehingga Orang ini tuh Gampang Menebar Pesona Ya Orang ini pintar sekali Tebar Pesona Agar Bisa menarik Perhatian Orang-orang Baru Ke dia Kayak gitu Dengan cara Ya Mungkin dia akan Memamerkan Apa namanya itu Keahlian Pencapaian Pencapaian diri Ataupun Pengalaman-pengalaman Diri dia Seperti itu Dan orangnya Memang juga Gak Gak bisa Menetap pada Satu tempat Atau Satu Satu Pasangan Sehingga Kenapa Karena orang ini Ya punya jiwa bebas Ya sehingga Kalau dia udah Menetap pada Satu tempat Atau satu pasangan Orang ini Gampang bosenan Ya So ya Hati-hati aja deh Bagi kamu ya Sama orang ini Atau mungkin ini Sudah terjadi Dengan kamu Dan aku lihat juga Orang ini tuh Orang yang Sejujurnya Kalau Kamu mau Meminta komitmen Segera dengan dia Aku rasa Dia belum Belum bisa Kenapa Karena Sehingga Mungkin bagimu Akan sulit ya Untuk Mendapatkan Komitmen dari dia Kenapa Karena Aku lihat disini Orang ini tuh Juga Dia Menikmati Momen-momen Bersama seseorang Yang memang Menarik perhatian dia Tapi Dia tidak bisa Terburu-buru juga Gitu ya Dia harus Menyingkronkan Antara Keinginan dia Ya Kemampuan dia Dengan Waktu yang tepat Gitu ya Jadi orang ini tuh Kalau Kamu mengharapkan Komitmen dengan dia Orang ini sedang Menunggu waktu yang tepat Dia harus Melihat dari Sisi dianya dulu Dan sisi kamunya Apakah kira-kira Kalau kita berkomitmen Apakah Kita sudah Sanggup Gitu ya Terutama mungkin Dari Materi Dari Mental Kemudian Ya banyak hal Apakah dia Udah siap Untuk bertemu Dengan keluargamu Atau kamu udah bersiap Belum ketemu Keluarga dia Seperti itulah Intinya ya Orang ini Masih belum Siap Untuk Berkomitmen Karena menurut dia Kita tidak perlu Terburu-buru Terlebih dahulu Apalagi Ini energinya The hangman Ya Entah ini kamu Atau dia Yang Kalau aku lihat Masih ada Kayak Seseorang Disini yang Memang juga Masih ragu Atau Belum mau Untuk diajak Berkomitmen Ya Jadi So orang ini tuh Lagi menunggu aja Ya Jadi situasinya Kayak Ya Nunggu-nunggu Gitu doang Menunggu waktu Yang tepat Gitu Karena memang Orang ini Orang yang Selektif Banget Kalau aku lihat Orang yang Sangat Menganalisa Banget Situasi Keadaan Ya Dan harus Melihat Dari Kemampuan Ya Apakah sanggup Jadi kalau Misalkan Dia Apa itu Namanya Keadaan Dia Belum Mapan Ya Mungkin itu Yang Membuat Membuat Dia Akhirnya Masih Menunda Ya Menunda Oke Ini energi Kamu Seperti Apa Enerjimu Kamu Disini Ternyata Orang Yang Apa ya Sangat Berpegang Teguh Pada Kebiasaan Lama Sehingga Mencegah Kemajuan Di hubungan Ini Gitu Ya Kamu Orangnya Itu Apa ya Sulit Untuk Menerima Perubahan Kalau aku Lihat ya Maka Dari itu Disini ada Death Death Itu artinya Harus Adanya Perubahan Atau Harus Adanya Yang Ditinggalkan Tentang Masalah Yang Mendarah Daging Di hubungan Kalian Sehingga Hubungan Ini Bisa Berlanjut Tapi Kalau aku Lihat Disini Ada Kebiasaan Atau Ada Perilaku Dari Si Kamu Yang Selalu Yang Tidak Bisa Kamu Buang Yang Tidak Bisa Kamu Lepaskan Ya Misalkan Gini Misalkan Dia Misalkan Suka Selingkuh Dia Suka Tebar Persona Kamu Tau Bahwa Itu Tindakan Yang Salah Seharusnya Kalau Misalkan Dia Sudah Punya Pasangan Cukup Pada Pasangan Itu Saja Tapi Kalau Aku Lihat Disini Dia Masih Suka Tebar Persona Akhirnya Dia Menjalin Hubungan Lagi Dengan Yang Lain Mungkin Kamu Akan Bertengkar Dengan Dia Mungkin Akan Ada Kalian Berpisah Apa Namanya Gak Lama Nanti Ketika Dia Sudah Tidak Baik-baik Saja Dengan Pasangan Yang Selingkuhannya Itu Terus Dia Datang Lagi Ke Kamu Terus Minta Balikan Lagi Sama Kamu Kamu Terima Lagi Nah Akhirnya Terus Saja Berulang Seperti Itu Nah Itulah Yang Maksud Death Ini Untuk Dihilangkan Kebiasaan Lama Yang Buruk Itu Cobalah Untuk Dihilangkan Secara Signifikan Bila Perlu Agar Hubungan Ini Bisa Terjalin Dan Masalah Ini Terlalu Krusial Terlalu Mendarah Daging Terlalu Apa ya Melekat Di hubungan Ini Sehingga Hubungan Ini Tidak Ada Kemajuan Terlalu Tidak Sesuatu Yang Jauh Lebih Berharga Dan Penting Dan Daripada Kalian Harus Terus Terusan Menempel Pada Orang Ini Terus Terusan Mengharapkan Orang Ini Berubah Yang Mampu Membuat Dia Berubah Adalah Dirinya Sendiri Bukan Kamu Itu Yang Perlu Berubah Di sini Adalah Kamu Ya Cobalah Untuk Melepas Energi Apa ya Energi Lamamu Yang Apa ya Mengharapkan Ya Kalau kasarnya Itu Mengemis-gemis Cinta Sama dia Padahal Kamu Di sini Sudah Tahu Bahwa Dia Salah Gitu Suka Selingkuh Ya Kan Seharusnya Di sini Kamu Yang Bertindak Lebih Tegas Gitu Bahwa Seharusnya Kamu Tidak Bisa Diperlakukan Seperti Ini Cobalah Untuk Tegas Ya Cobalah Untuk Berubah Dan Lepaskan Juga Kekhawatiran Kalian Kekhawatiran Kalian Sudah Lama Kalian Genggam Merat Itu ya Udah Tahu Kalian Khawatir Tapi Kalian Masih Tetap Saja Bertahan Dengan Orang Ini Gitu Dan Kalau Aku Lihat Karakter Kamu Disini Baik Loh Kamu Itu Orang Yang Sangat Sayang Keluarga Terus Itu Juga Orang Yang Sangat Patuh Bahkan Orang Yang Rajin Banget Menyelesaikan Tugas Tugas Rumah Tangga Bahkan Disini Aku Lihat Kamu Juga Orang Yang Mandiri Orang Yang Bisa Memenuhi Kebutuhan Diri Sendiri Dan Dan Bisa Membangun Kekayaan Dirimu Sendiri Jadi Aku Lihat Disini Kamu Bukan Orang Yang Hanya Berpangku Tangan Meminta Enggak Kamu Orang Yang Mandiri Kamu Orang Yang Independen Kalau Aku Lihat Disini Kamu Mampu Untuk Menghasilkan Uang Sendiri Kamu Mampu Untuk Membahagiakan Dirimu Sendiri Dan Kalau Aku Lihat Disini Kamu Mampu Untuk Menyelaraskan Hidupmu Mempertahankan Keseimbangan Dan Mempertahankan Keseimbangan Yang Sehat Diantara Pekerjaan Dan Keluarga Terus Itu Aku Lihat Disini Kamu Juga Orang Yang Suka Memberi Bantuan Pada Orang Lain Yang Memang Membutuhkan Kamu Orang Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Orang Yang Apa Ya Ya Orang Yang Ya Baik Aku Lihat Disini Orang Yang Pekerja Keras Juga Kalau Aku Lihat Disini Kamu Pintar Sekali Menciptakan Suasana Yang Nyaman Dan Aman Bagi Teman Teman Kamu Bagi Keluarga Kamu Kamu Orang Yang Baik Hati Kamu Orang Yang Humble Gitu Ya Kamu Selalu Apa Ya Bisa Membuat Orang Orang Di Sekitarmu Nyaman Dengan Kamu Gitu Kamu Mampu Menghibur Mereka Ya Terus Itu Juga Kamu Kamu Orangnya Sangat Menghargai Siapapun Kamu Orang Yang Mandiri Kamu Bahkan Punya Penghasilan Tetap Kamu Kamu Juga Kalau Aku Lihat Disini Memiliki Cukup Banyak Ruang Untuk Dirimu Sendiri Untuk Memperhatikan Dirimu Sendiri Untuk Merawat Orang Yang Kamu Cintai Pun Kamu Bisa Kalau Aku Lihat Disini Jadi Sebenarnya Kamu Itu Orang Yang Independen Bahkan Kalau Aku Lihat Disini Juga Kamu Mampu Untuk Mendedikasikan Semua Yang Kamu Miliki Untuk Karir Dan Kehidupan Pribadimu Kamu Berusaha Menemukan Kebahagiaan Keseimbangan Yang Lebih Baik Di Hidupmu Intinya Disini Kamu Bisa Memprioritaskan Waktumu Sendiri Meluangkan Waktumu Sendiri Jadi Kalau Aku Lihat Kamu Itu Orang Yang Mandiri Kamu Sebenarnya Bisa Hidup Tanpa Harus Mengemis Cinta Sebenarnya Disini Kalau Aku Lihat Kamu Orang Yang Sangat Independen Kamu Orang Yang Mampu Melakukan Segala Banyak Hal Untuk Kesuksesan Dirimu Jadi Kalau Aku Lihat Kenapa Kamu Harus Bertahan Pada Situasi Hubungan Yang Menyakitkan Gitu Loh Orang Yang Ramah Kamu Juga Orang Yang Sabar Dengan Diri Sendiri Terlebih Lagi Kamu Juga Orang Yang Pekak Orang Yang Selalu Memberikan Memberikan Ketulusan Pada Hubungan Orang Yang Selalu Memberikan Penuh Kasih Sayang Di Dalam Hubungan Kamu Sangat Perhatian Sama Pasangan Dan Aku Lihat Disini Kamu Selalu Mencoba Untuk Sadar Dan Selaras Dengan Indra Di Dalam Dirimu Terus Itu Juga Kamu Selalu Ingin Menjalin Hubungan Yang Selaras Juga Dan Kamu Selalu Mencoba Untuk Membuat Hubungan Kamu Ini Cukup Aman Nyaman Sehingga Kamu Disini Terlalu Banyak Berjuang Tanpa Lelah Bahkan Kamu Terlalu Banyak Effort Disini Kalau Aku Lihat Kamu Terlalu Meluangkan Waktu Terlalu Meluangkan Segalanya Terlalu Memberikan Segalanya Kepada Pasangan Kamu Terlalu Baik Kalau Aku Lihat Disini Kamu Orang Yang Terlalu Baik Dan Sejujurnya Juga Kamu Itu Punya Jiwa Bebas Jadi Sebenarnya Kamu Dengan Dia Ini Sama Ada Energi Ingin Kebebasan Sehingga Mungkin Kamu Sebenarnya Belum Siap Untuk Berkomitmen Kalau Aku Lihat Disini Kamu Belum Siap Untuk Punya Hubungan Jangka Panjang Karena Menurut Kamu Itu Orang Ini Mungkin Bisa Jadi Juga Tidak Cocok Dengan Kamu Sehingga Kamu Harus Mencari Cari Lagi Apa Itu Namanya Orang Lain Gitu Ya Kamu Intinya Gini Kami Itu Orang Yang Punya Jiwa Petualang Sehingga Kamu Ingin Selalu Mengeksplore Dunia Ini Apa Yang Dunia Ini Berikan Termasuk Tentang Pasangan Jadi Kamu Tidak Hanya Berpatok Pada Ini Doang Si Pada Orang Ini Aja Kamu Kalau Aku Lihat Energinya Entah Mungkin Karena Sikap Dia Yang Memperlakukan Kamu Seperti Ini Makanya Kamu Ingin Mencari Yang Lain Atau Memang Seperti Apa Intinya Kamu Orangnya Disini Sejujurnya Juga Bisa Tidak Terpaku Pada Orang Ini Cuman Karena Ini Masih Ada Death Memang Kamu Sulit Untuk Bisa Lepas Gitu Lepas Dari Orang Ini Itu Sebenarnya Tapi Sebenarnya Kamu Disini Orang Yang Sangat Suka Kebebasan Kamu Orang Yang Penuh Dengan Petualangan Sehingga Kamu Mampu Untuk Mengeksplore Diri Mengenal Apa Yang Dunia Ini Suguhkan Jadi Kalau Aku Lihat Dari Sisi Kamunya Memang Belum Siap Untuk Diajak Komitmen Seperti Itu Jadi Apakah Cocok Aku Lihat Disini Energinya Memang Twin Flame Twin Flame Oke Aku Lihat Pesannya Apakah Kalian Memang Cocok Karena Ini Kalau Aku Lihat Kalau Situasinya Seperti Ini Ya Akan Bentrok Si Ya Dia Energinya Masih Fokus Pada Pribadi Kamunya Disini Bisa Dibilang Bucin Tapi Ya Kamu Juga Kamu Mandiri Tapi Kamu Bucin Gitu Tapi Kamu Juga Berani Untuk Energinya Saat Ini Ya Energinya Saat Ini Kamu Pengen Bebas Dari Orang Ini Tapi Kamu Masih Belum Bisa Untuk Melepas Orang Ini Gitu Energinya Kamu Pengen Cari Yang Lain Tapi Kamu Belum Siap Untuk Melepas Orang Ini Gitu Jadi Kalau Aku Lihat Kamu Bisa Mandiri Tapi Kamu Masih Bucin Gitu Jadi Apakah Kamu Dengan Dia Cocok Aku Aku Ambil Tiga Kartu Di Sini Kartu Pertama Ini Adalah Be Supportive Make A Genuine Effort To Show You Care Bersika Bersikaplah Untuk Saling Mendukung Karena Disini Cobalah Untuk Berusaha Dengan Sungguh Untuk Menunjukkan Bahwa Kalian Itu Sama Saling Peduli Karena Disini Dia Cuek Kamu Juga Cuek Kalau Aku Lihat Energinya Ini Dengan Ini Sama Sama Page of One Walaupun Ini Tegak Ataupun Terbalik Sama Sama Punya Jawa Ingin Bebas Tidak Ingin Dikekang Pada Pasangan Gitu Ya Cuman Kamu Kalau Aku Lihat Memang Orang Yang Pake Hati Kalau Dia Orang Yang Pake Logika Gitu Ya Bedanya Itu Aja Kamu Pake Perasaan Dia Pake Logika Sehingga Disini Jika Memang Kalian Mau Bersama Ya Terus Mau Dibilang Cocok Atau Enggaknya Itu Tergantung Dari Tindakan Kalian Ya Karena Kalau Dia Seperti Ini Sikapnya Kamu Seperti Ini Sikapnya Dia Fokus Pada Diri Dia Sendiri Kamu Fokus Pada Apa Ya Lebih Ke Perasaan Kamu Sendiri Gitu Ya Tapi Disini Aku Lihat Kan Gak ada Sama-sama Saling Effort Gitu Tidak Ada Sama-sama Saling Menunjukkan Tindakan Untuk Hubungan Ini Maka Disini Pesannya Adalah Coba Untuk Tunjukkan Tindakan Kalian Jangan Hanya Menunggu Kapan Dia Bergerak Atau Kapan Kamu Bergerak Karena Kalau Aku Lihat Disini Sama-sama Apa Ya Kayak Masih Meremehkan Aja Masih Meremehkan Hubungan Ini Gitu Loh Ya Terus Itu Juga Kartu Kedua Ini Ada Union Of Heart Love Connection Davis Explanation Oke Persatuan Hati Hubungan Cinta Tidak Dapat Dijelaskan Ya Jadi Tidak Usah Tanya Kenapa Kalian Bisa Memiliki Perasaan Yang Sama Intinya Kalian Tau Bahwa Kalian Memang Sama-sama Saling Menyukai Bahwa Kalian Sama-sama Saling Mencintai Kalau Memang Kalian Sama-sama Ingin Memiliki Maka Berjuang Itu loh Intinya Gak Usah Dipertanyakan Kenapa Karena Kalau Mau Ditanyakan Kenapa Akan Banyak Penolakan Tapi Dari Hati Gak Mau Dipisahkan Seperti Itu loh Ya So Ini Kalau Tentang Perasaan Itu Bisa Dibilang Situasi Mistis Yang Tadinya Asing Tiba-tiba Kok Ingin Memiliki Gitu Ya Dan Kartu Ketiga Disini Ada Honestly Is Essential Speak With Love And Truth Oke Jadi Kejujuran Itu Penting Ya Bicaralah Dengan Cinta Dan Kebenaran Jadi Gini Kalian Itu Sama-sama Saling Cuek Yang Ini Energinya Ingin Menutupi Perasaan Yang Ini Bucin Tapi Sudah Mulai Cuek Nih Sudah Mulai Cuek Ingin Ingin Melepas Diri Dari Orang Ini Nah Karena Situasi Hubungan Kamu Dengan Dia Saat Ini Tidak Baik-baik Saja Dia Fokus Pada Diri Sendiri Kamu Fokus Pada Dirimu Bahkan Aku Lihat Disini Ada Yang Sudah Mau Move On Atau Mungkin Sudah Move On Atau Mungkin Sudah Mulai Mencari-cari Yang Baru Disini Honestly Essential Berarti Cobalah Untuk Berkata Jujur Kejujuran Itu Sangat Penting Di Dalam Hubungan Kalau Memang Sama-sama Saling Cinta Katakan Dengan Cinta Lalu Effort Lalu Tunjukkan Dengan Perhatian Tunjukkan Dengan Sesuai Apa Yang Memang Kalian Inginkan Dan Kalian Rasakan Berbicara Dengan Cinta Ayo Berbicara Dengan Lemah Lembut Dengan Apa Ya Romantis Seperti Itu Dan Apa Ya Jangan Ada Lagi Yang Ditutup Tutupi Jika Memang Harus Menutupi Sesuatu Sekiranya Ya Sekiranya Memang Itu Memang Benar-benar Kalau Itu Terbongkar Akan Merusak Kepercayaan Masing-masing Atau Akan Merusak Hubungan It's Okay Tapi Kalau Misalkan Ini Tentang Perasaan Ditutupi Ya Nggak Akan Ada Apa Ya Nggak Akan Ada Kejelasannya Gitu Ya Apalagi Disini Ya Kita Bukan Kamu Dan Dia Juga Bukan Apa Ya Bukan Orang Yang Bukan Kayak Superman Gitu Loh Ya Bukan Bukan Orang Yang Bisa Membaca Pikiran Gitu Kan Ya Sehingga Disini Semua Harus Diutarakan Apa Yang Kamu Rasakan Apa Yang Kamu Suka Apa Yang Tidak Kamu Suka Dan Dia Seperti Itu Seharusnya Dia Mengutarakan Semuanya Coba Untuk Bicara Jujur Karena Disini Aku Lihat Masih Ada Rahasia Rahasiaan Masih Ada Yang Tidak Berkata Jujur Terutama Tentang Perasaan Sendiri Ya Itu Pun Masih Suka Di Denial Gitu Ya Jadi Kalau Misalkan Dibilang Cocok Atau Enggak Ini Ada Potensi Sebenarnya Kalian Cocok Ya Sebenarnya Kalian Cocok Cuman Cara Pandang Kalian Cara Mengekspresikan Cinta Kalian Itu Yang Masih So Jaim Jaiman Ya Kalau Aku Lihat Disini Kalian Masih Berfokus Pada Diri Masing Itulah Yang Membuat Hubungan Kalian Kayak Kelihatan Tidak Cocok Kalau Dilihat Sebenarnya Cocok Cocok Aja Walaupun Disini Apa Namanya Karakter Kalian Itu Bertolak Belakang Ya Tapi It's Oke Semua Itu Bisa Diatur Asalkan Disini Ada Niat Dan Ada Yang Mau Bertindak Ya Bukan Hanya Sebelah Pihak Ya Harus Kedua Belah Pihak Yang Bertindak Oke Aku Rasa Cukup Ya Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Resonate Kalau Belum Resonate Yaudah Gak Usah Dipaksakan Dan Untuk Zodiac Disini Ada Aquarius Libra Dan Gemini Leo Are Sagittarius Kemudian Ada Capricorn Taurus Dan Virgo Energy Paling Kuat Disini Ada Scorpio Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belah Zodiac Bisa Resonate Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye